Terima kasih telah menonton! Bolong! Eh! Apa ini? Pohon yang jatuh menyerupai daripada keberadaan sosok ular. Sat-sat-sat kesan. Masya Allah! 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 Astagfirullah! Eh! Tadi ada kayak ekor ya? Masya Allah! Astagfirullahalim! Allah! Eh! Eh! Apa itu? GSP Rana Rini! Tujut! 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 Kita mau kasih tau jangan lupa nonton yang paling seru. Gus Solek Pati YouTube Channel. Jangan lupa di... Subrek! 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 Ayo! Mana tempatnya ya? Nah. Oke para GSP. Saya sekarang ada di Banten. Ada lapor masyarakat bahwa di tempat ini. Yang ini saya lagi cari ya. Tempatnya mungkin di sekitar ini. Ada seorang yang sering bertapa di sini. Jamannya itu. Tapi beliau tahu-tahu hilang tanpa jejak. Dan diyakini masyarakat di sini sering ada penampakan tongkat yang bersinar. Dan ketika itu banyak masyarakat yang kesini untuk mencari sebuah tongkat yang bersinar. Tapi sudah beberapa lama tidak ditemukan tongkat itu. Maka GSP hadir di sini di Banten ini untuk mencari keberadaan jejak sang tongkat yang jadi misterius. Dari pertapanya seorang yang sakti mandraguna zamannya itu sampai sekarang tidak ditemukan jejaknya. GSP berusaha untuk hadir di sini dan sudah ada ciri-ciri daripada tempat itu. Nah ini ciri-cirinya memang sudah ada saya ketemukan sih. Ada sebuah gerbang makam yang di situ tuh kelihatan nggak? Nah gitu. Terus ada seperti ini ya. Lokasi-lokasinya ada beberapa pohon yang memang sangat angker. Nah ini nih. Ini ada dua ciri yang oleh masyarakat diberitahu kepada GSP untuk hadir di sini. Oke. Itu ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Assalamualaikum. Ibu mohon maaf lagi ngapain bu? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Oh. Nyari apa bu? Oh nyari padi. Bu ini makam apa di sini bu? Makam siapa ini bu? Bu. Bu saya boleh tanya sebentar bu. Ibu asli sini ya? Udu. Mana? Alipampang. Oh Alipampang. Ini makam siapa bu? Makam siapa bu? Makam? Oh bang. Makam keramat itu ya? Sakti bu orangnya. Iya. Sakti katanya ibu nih. Itu ada beberapa makam bu sini bu? Jalan merungu ke Bang Apu. Oh kesana bu. Bu katanya di sini sering untuk bertapa di sini ya bu ya. Untuk bertapa orang yang sakti dulu ya. Iya tuh katanya tuh. Bener tuh. Ada tongkat yang ketinggalan di sini ya? Ketinggalan. Iya bener. Bener. Tinggalan juga. Bu mau kemana bu? Belum selesai nih bu. Oh iya iya iya. Yaudah makasih bu ya informasinya bu. Tuh kan. Bener para GSP. Oh iya iya. Ada ular bu. Ada ular bu. Ular. Tuh ada ular gaib katanya. Tuh kesaksian masyarakat tuh. Ya kesaksian masyarakat banyak banget para GSP oke. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh. Ini para GSP tugas saya di sini kan misinya untuk mencari tongkat yang sering menampakkan diri cuman sinarnya saja. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Allah Allah. Subhanallah. Tuh Allah Allah. Subhanallah. Aduh. Ini bukan ya. Bukan kayaknya. Bukan para GSP. Jadi memang bener yang dikatakan warga sekitar itu banyak sekali akar-akar yang menyerupai tongkat. Nah kirain ini yang dicari warga sekitar yang sering menampakkan ternyata bukan. Oke. Saya coba cari lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pohon ciri yang ditunjukkan oleh warga sekitar ya ini pohonnya nih. Tadi ada asap-asap di situ. Ada asap muncul para GSP di sini. Dilihatkan kamera nggak? Ada asap muncul. Masya Allah. Nah ini bahaya ya. Saya di sini tuh bau apa? Bau anjir. Takutnya sosok ular raksasa yang dibilang ibu tadi tuh lagi muncul atau gimana. Oh ini rumahnya nih. Astagfirullahaladzim. Ini tadi ada jilatan itu ya lidah ya di sini nih. Makanya saya dobrak di sini nih. Nah ini kan rumah-rumah rayap tapi dimensinya dipakai oleh sosok ular yang cuman muncul kepalanya saja tadi tuh. Laksung aroma bau. Anjir bau darah. Astagfirullahaladzim. Nah ini saya akini sosok ular ini untuk apa ya. Dia tidak suka tempat ini dipakai untuk ritual seseorang yang zaman dulunya itu yang terkenal sakti mandraguna. Jadi sosok ular besar raksasa ini musuh bebuyutannya ketika seorang yang sering bertapa sini yang selalu memegang tongkat. Nah ketika beliau sampai sekarang tidak ditemukan tongkatnya masih ada di sini. Nah sosok ular ini sering melilit ya ke atas pohon ini sampai ke atas sana. Tapi ketika turun dia langsung terbang dan loncat. Nah nah langsung bau anjir lagi. Arahnya ke sini nih kayaknya nih. Masya Allah. Aduh. Eh. Eh. Ada apa ini. Kendia. Langsung bau wangi. Tadi anjir bau anjir langsung sekarang bau wangi. Ini kan enggak lama kalau taruh di sini. Ini mungkin pernah ada orang yang kesini sengaja ritual ya untuk mendapatkan tongkat itu. Mungkin spiritual daerah sini lah. Karena masih ada di sini nih. Baru ini bukan lama. Astagfirullahaladzim. 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 Arah Nih. Oha. Arah. Aha. Astagfirullahaladzim. Shane. Emang terserempal. Afu. Nah. Ini masih hiding. Terserempur. Ini dia tahu Astagfirullahaladzim Masya Allah Saya penasaran dengan itu Dia tahu ketika saya deteksi Dia tahu Nah Kalau saya rasakan ini Di daerah sini Kayak bersinar ya Apa tongkat itu sudah muncul Gimana ini Tahu dari sini muncul sinar ya Kayak putih ke kuning-kuningan gitu Bismillahirrahmanirrahim 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 Bolong Eh Apa ini Tuh Mustikatana Mustikatana muncul di sini Tuh Astagfirullahaladzim Subhanallah Ini dari mana ini Eh Langsung ada sinar ini Ini baru ketahuan nih Ini apa ini Apa ini tongkatnya Masya Allah 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 Stoverwald Aduh Tongkatnya ke sana Jadi ketika saya pegang Jarsung jalan Jalan tak ikutin Tautal lepas Lepas Masya Allah Coba langsung kita kejar di sana yuk Ayo yuk Lewat mana ini Lewat sini yuk Mana tadi disitu tuh Allah 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 Ilalang banyak Masya Allah Subhanallah Astagfirullahaladzim Nah Tadi menghilang Tongkatnya menghilang Menuju ke sini para DSP Ternyata disini ada Makam Yuk kita langsung ke sini yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ahlatiyah Masya Allah Ternyata benar Kari DSP Ini Ini makam kan Ini Dari Masyarakat Menyampaikan bahwa Disini aja makam Seorang Dan itu sakti Masya Allah Saya masih penasaran dengan Tongkat yang tiba-tiba hilang Maka tidak aneh Masyarakat Banten Meyakini Sinar Yang Sempat muncul Beberapa kali itu Ternyata Diakini itu adalah Tongkat saktinya Seorang yang bertapa Yang sering muncul Dan menampakkan Di masyarakat itu Nah ketika sudah Kepegang Ada pergerakan Maksud itu lari Saya Saya tahan-tahan Tahu-tahu hilang Dan hilangnya Langsung menuju ke sini Astagfirullah Saya tidak tahu Ini Sosok apa yang Membawa Atau menutupi Dari penglihatan saya Di tongkat itu Oke yuk Kita telusuri lagi Kayak asap Ini lubang Astagfirullah Tadi ada kayak ekor ya Masya Allah Astagfirullah Hei tas B Apa itu Kayak tas B apa-apa Tuh Masuk suara-suara Ini Ada dimensi lain Masuk ke situ Dan disitu Ketika saya Kirain Apa tadi itu Ekor Ternyata tas B Perubahan Daripada ekor Ternyata tas B Kaedah yang lewat itu Bentar Bentar Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Saya sempat Bisa komunikasi ya Dengan beliau Yang menjaga Makam ini Walau alam Itu Sosok siapa Tapi intinya Saya mau berjarah dulu Ke makam ini Supaya lebih Afdol Oke Astagfirullah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Mashallah Nah ini tuh tuh Nih kesini nih Ini para GSP pohon yang jatuh Menyerupai Daripada keperadaan sosok ular Sat 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 kesana Dan saya yakin nih Ini ada gerbang gaib Ya untuk Media Daripada sosok ular Raksasa Yang dicerakan oleh ibu-ibu tadi Yang disawah ya Nah Ini aku ngerasa itu ada lubang Tapi kecil ya lubangnya kecil Pas Diameternya kecil banget sih Paling 50 x 50 Itu kan kecil Kalau diameter daripada sosok Atau gerbang gaib Itu kecil Itu untuk Masuknya Ya daripada aktivitas Sosok ular gaib Yang disini Tuh Masuk kesitu Nah lubang tadi Yang kecil Itu pintu Utama Menuju Dimensi lain Baru gerbang yang Dimensinya 50 cm Nah Tadi Ada sosok Ular yang masuk situ Dan ternyata ketika Saya coba untuk merogoh Dan Merespon apa yang ada di dalam Ternyata Itu Kirain Buntut Atau ekor ular Ternyata Tas B Tas B nya lumayan sih Cuman Karena Tas B itu Bukan milik saya Milik siapapun yang ada disini Saya gak berhak untuk mengambil Tetap disitu saja Karena saya kini memang Ya itu mungkin penjaga Daripada Makam yang ada di Daerah Banten ini Masya Allah Oke para GSP Bukannya saya gak berhasil Mengambil Daripada Tokat Dan juga Apapun yang saya temukan Tapi Ini bukan hak saya Atau belum hak saya Terutama Tongkat Yang Saya yakin itu Perwujudan dari Sinar yang pernah Muncul Dan disaksikan oleh Warga sekitar Ya Memang Belum bisa diambil Ya sudah Karena Gak ketangkep Dan pergi Dan menghilang begitu saja Ya udah Wallah alam Oke para GSP Kalau hak kita Pasti itu akan menjadi Milik kita Tapi kalau bukan hak kita Ya udah Tinggalkan dimanapun Karena bukan Milik kita Jangan lupa Selalu Berdikir kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan selalu Berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Insya Allah Keselamatan dan Keberkaan Menyertai kehidupan Kita semua Terus ikutin Gus Lehbati Youtube channel GSP Rono Rini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh